Kehadiran Kofifa Indar Parawansa bersama tim pemenangannya ini disambut antusias oleh jajaran pengurus perusahaan dan ribuan karyawan yang menunggu sejak pagi. Karyawan ini pun berebut bersalaman dan bersuafutu menyambut kedatangan mantan Gubernur Jawa Timur periode tahun 2019-2024. Kehadiran Kofifa di PT Sun Paper Source ini untuk menyerap aspirasi dari pabrik dan karyawan. Kofifa juga meminta dukungan untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jatim tahun ini berpasangan dengan Emil Elestianto Dardak. Kofifa mendukung kemajuan perusahaan yang sukses mengekspor ratusan ribu ton tisu ke berbagai negara, diantaranya Australia, Jepang, Thailand, Korea, Filipina, dan 70 negara lainnya. Sehingga setiap proses produksi selalu melibatkan ribuan tenaga karyawan. Hal ini tentu saja berimbas peningkatan sektor perekonomian di Kabupaten Mojokerto dan Jawa Timur pada umumnya. Kofifa akan diizinkan, kakak-kakak akan memudahkan transformasi dari produksi ini ke sentra-sentra pengiriman di berbagai negara itu. Kofifa akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan pembangunan akses jalan tol. Mengingat di kawasan Mojokerto, terdapat banyak lokasi industri yang membutuhkan akses kendaraan besar untuk keluar masuk wilayahnya. Dari Mojokerto, Haris Ukemi melaporkan.